Selamat datang kembali di Raw Review Music bersama Raw Production Banyak bicara, banyak juga reviewnya Sadis Setelah sekian lama Yoi Membukanya itu mulu ya setelah sekian lama Setelah sekian lama Formatnya gitu Iya memang Kita kemarin baru nge-review ini ya Apa itu? Event Panji Kemarin Terus kita juga udah upload short movie kita Oh iya bener Fox Fox Jangan lupa diponton Iya Kita hari ini review musik lagi Seperti biasa Balik lagi Karena Kita udah beli musik-musik baru ya Gak baru juga sih sebenernya Udah tahun kemarin Cuma kan ini masih bulan Januari Jadi ya masih bisa dibilang baru lah Belum masih Belum masih Hari ini kita mau review apa? Apa tuh? Band Jakarta Wali Bukan bukan Kenapa kita selalu wali? Waduh Band senior Oh senior ya Bisa tebak gak lu? Apa tuh? Nih cluenya, cluenya ya Cluenya ya Cluenya apa? Raja Fancy Cluenya lagi Vokalisa pake baju garis-garis terus tuh Kebanyakan kalo live Susah banget Sosohat Sosohat Apa tuh? Jawabannya Di upstairs Oh iya 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 Dengan rilisan terbarunya Suka banget tebak Bisa aja gitu mungkin Ini EP ya? EP Ini album Semburat Silang Warna Semburat Silang Warna Luar biasa luar biasa Oke langsung aja kita review Sebelum kita ke lagunya Seperti biasa lagi Artwork Artwork Nih bisa diliat Kita liat disini Baunya bro Hahaha Gila bro Ini dia tuh Oh ya kita beli dimana? Di blok M Di blok M Buat kalian-kalian yang bingung mau cari CD-CD dengan harga yang top dan murah Iya Pinil CD Bisa ke blok M yang lantai dasar Lantai bawah Lantai bawah Lantai bawah Banyak CD-CD rare juga sih Betul Shout out to blok M Ini kalo ngeliat uploadnya Ini Kayak di video klip Semburat Silang Warna kan? Iya Ini dari gambar anak Di adaptasi Oh gitu? Iya Oh iya 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 Baru tau banget Oh iya iya Tapi ada kejanggangan gua tembuki Kenapa kenapa? Lu liat nih Lassernya belum nyampe Lassernya belum nyampe Lassernya belum nyampe Tapi kalo nisinya udah tidur duluan Hahaha Lu liat tuh Ini Lassernya belum nyampe Kulisinya udah tidur duluan Anjing lu gitu Tapi iya sih Kulisinya udah tidur duluan Mungkin udah dilawan dulu Ini kan udah panah nih Oh iya iya Mungkin udah dipanah duluan Jadi ini Pahlawan Jadi ceritanya disini mereka menjadi pahlawan ya Iya Pahlawan Iya musiknya emang kayak superhero jepang gitu sih Iya karena video klipnya pun Iya Ini apa? Ding dong ya? Atees Atees gitu Bener bener Keren sih keren video klipnya Oh iya buat yang belum liat video klipnya Langsung aja ke Kanal Youtubenya upstairs ya Officialnya Officialnya Tapi lu tau gak ini di mana? Di mana? Gak tau kan? Gak tau Di Bundaran Hari Waduh Lu gak percaya? Enggak Seriusan gak sih? Tuh Oke Iya Bisa 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 kan? Lihat dong Ternyata benar di Bundaran Hari Halo Bener dong Makanya detail dong Oh iya iya Patesan minggu-minggu lalu tuh kayak gak ada CFD kan? Iya Karena ada perang nih Ada Godzilla Upstairs Ada perusahaan Ada Godzilla Apa? Ngancurin gedung-gedung Tapi dia malah ngeband Iya bener 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 Ini gak sangat real Sangat gak realistis Hahaha Godzilla ngancurin gedung malah ngeband Nyari duit boleh Ya kan? Nyari duit boleh Tapi Ada bencana Jangan ngeband juga dong Ya maksudnya kan Apapun keadaannya tetap berkarya men Iya Itu pesannya Mungkin ya Yang bikin video klipnya Itu Berarti kan dia yang bikin ini juga dong Karena kan sama dong Video klip sama Sama Si artworknya Tadi sih kita udah cek-cek Produsernya siapa? Toma dan Kako ya Toma dan Kako Itu orang atau PH Mungkin kita Mungkin kalo ada yang tau Beliau tau cuma Toma dan Kako good job Karena ini keren sih Gue suka lebih suka warna-warnanya sih Oh itu Iya sih Maksudnya kayak Warnanya Mengusung scene wig Gitu loh Iya bener Oh di dalamnya juga ada foto-foto Ki Iya Ini lightingnya tuh Tapi penggalan dari video clipnya juga sih Beberapa Karena kan ini IP Mungkin jadi artworknya gak terlalu panjang ya Iya tapi keren sih Keren keren Lightingnya yang terang gitu kan Iya keras warna-warna keras gitu loh Terus kita masuk ke seperti biasa Ke tracknya ya Oke Tapi Ini ada 5 track Tapi berdasarkan info yang Bukan ini Po Ini emang Lagu-lagunya Kebanyakan udah pernah dirilis kan Udah 3 3 dari 5 ini udah pernah Iya Iya Jadi Eee Kayak Luar Biasa Terkesima Eee Alexander Graham Bell Televisi itu udah pernah dirilis kan Udah pernah Dialbum-album sebelumnya Jadi Gue sama Rifki bakal ngebahas aja 2 lagu yang baru ya Yang baru banget Yaitu Semburat Silang Warna Langsung aja nih Ki Semburat Silang Warna Yoi Buat lu gimana nih lagu? Kalo gue ya Kalo lu gimana? Opening drumnya sih Oh iya bener Iya kan? Itu pattern drumnya yang ngasalin sih Iya maksudnya Ngebangun Iya bener-bener Buat si lagunya aja Dung Dung Terus synthetiternya kayak Oh kayak Kayak pelan-pelan Itu keren sih Itu kalo gue ya nanggepnya Kayak suara masih ding dong baru dinyalain tau gak? Iya bener Kita Gak tau sih Gua sih gak pernah main ding dong Biasanya kita kan millenials kan Bener bisa jadi Iya sih Cuman yang gue tangkepnya kayak gitu Terus Apa lagi nih ya Semburat Silang Warna Lirik deh Lu kan ahli nih kalo lirik-lirikan Hah? Gua kan Masalahnya kalo liriknya upstairs itu Lu harus mendengarkan sesama banget Iya emang Atau lu sambil bahasa lirik Nah salah satu kekurangan juga nih di album ini nih Liriknya cuma satu Cangkut terumbuh warna gak ada ya? Iya Semburat Silang Warna doang Itu si agama reka-reka juga Iya Nih Liriknya kan Apa ya Gak diambil sama orang lain Tapi dia Jadi jeling Iya simpel tapi Anjir pas udah diambil Gila kok jadi keren gini ya Iya maksudnya Hal-hal yang gak dipikirin orang tuh Dia pikirin Alexander Graham Bell Walaupun udah pernah dirilis kan Cuman gua baru denger Baru perhatiin kan Alexander Graham Bell tuh liriknya Gokil sih Dia berterima kasih kepada Tuhan Karena udah menciptakan Alexander Graham Bell Yang menciptakan telepon Iya Jadi dia bisa teleponan sama acarnya Sama iya atau siapa pun lah Atau sama temennya Jamfut Sodom Gomorrah Jamfut Sodom Gomorrah Jamfut Sodom Gomorrah Ini Gua pertama kali beli CD ini Waktu kita pertama beli CD ini Pas gua liat ininya Daftar lagunya Mata gua langsung ke Anjir Jamfut Sodom Gomorrah Kenapa tuh? Karena Sodom Gomorrah itu ya Berdasarkan Sejarah Gitu-gitu Itu tuh salah satu kota yang Pendosa Pendosa Kota pendosa gitu Jadi kan Anjir Apaan nih Jamfut Sodom Gomorrah Dua kata yang Gak seharusnya bersama Tapi jadinya bersama gitu Oh iya Jamfut Sodom Gomorrah Itu kan Aneh banget kan Setelah gua denger lagunya Makanya Gila sih niriknya Kalo gua Dengerin gitu kan Kalo Menurut gua sih Kan Jamfut Dia sempat ngomong di Jamfut Dari Amerika Ya Jamfut Sodom Gomorrah Dari Amerika Gitu-gitu kan Mungkin Mereka sih Si Jimmy ini Menganalogikan Amerika Sodom Gomorrah Jadi maksudnya Jamfut Ya mungkin juga Ya juga sih Gua baru-baru sadar Gua kalo gua nantepnya gini Jamfut dari Amerika Itu kan Ya lu tau lah Jamfut itu kan Gak sehat Gak sehat atau gimana kan Jadinya kayak Menjelek-jelekkan Jamfut itu Eh gimana sih Gua lupa lagi Pokoknya Jamfut itu gak baik aja Sama kayak Sodom Gomorrah itu Jamfut Ya Ya Dan Terus Ya juga ya Jadi Multi-tafsir lirik-lirik upstairs ini Interpretasinya beda-beda lah Tapi Itu justru yang Alasan bikin kita suka upstairs lah ya Karena lirik-liriknya tuh Bener-bener sulit banget dipahamin Artinya ini Gue udah ngangkep yang kayak tadi gue bilang Kayaknya ngangkep yang lain Jadinya kayak, anjir mana yang bener nih Tapi, maksudnya Lebih suka karya yang kayak gitu sih Iya sih, bener Daripada yang enak diomongin Menurut gue apa? Menurut gue apa? Satu patang gitu Tapi, beberapa lagu dia kan juga ada yang Emang udah belak-belakang Kayak Matraman kan tuh Jadi kayak Ya, suka-suka sih pembuatnya aja Terus, apa lagi ya? Iya, catchy sih Oh iya, bener Jamput, Sodom, Sodom Bener-bener, bener Itu gampang diinget sih Pokoknya, kalau dengerin album EP ini Emang lagu yang paling gue sedang dengerin tuh Jamput, Sodom, Gomorrah Karena emang Ya harusnya dibilang ini favorit gue lah Walaupun Apa namanya Ya karena lagunya cuma dikit dan udah dirilis ulang kan Jadi kayak, ya pilih aja cuma sempurna sama Jamput Jamput, yaudah Nah, dari tadi kita udah bahas-bahas segala macem Gitu lah Kalau rating Kalau mau di Nilai lah Nilai ya Bener itu berapa? Secara keseluruhan Atau lagunya doang, Kak? Dari artwork Dari video clip Video clip gak usah Oh, video clip gak usah? Artwork aja Artwork dan musiknya Musiknya Dan artwork Gue sih Ya 8 sih kayaknya ya 8 Karena? Karena gini Kenapa gue mau ngasih sempurna ya? Karena lagu-lagunya tuh Udah beberapa Kebanyakan Lebih banyak kan? Lebih banyak yang udah pernah diituin Di reload Jadi kayak gak ada lagu baru yang gimana-gimana Cuma dua Sama Apa? Waktu itu lo pernah bilang ke gue Yang lo bilang Artis apa Musisi-musisi dulu udah males bikin album Yang lo bilang itu Di namanya Udah males bikin album Iya Yang lo bilang Jadi kayak Ya udah Rilis-rilis lagunya Yang dulu-dulu aja Ingat gak lo perbongong gitu Maksudnya mungkin mundur Dari ombak Itu Hah? Maksudnya Maksudnya Kayak Kan ombak nih Makin dres Ombak Ombak Musik ini Wah Ombak tuh makin dres Dia tuh mundur pelan-pelan Maksudnya Ngasih ruang buat Si musisi muda ini Buat lebih Bebas Atau iya Atau mungkin alasannya itu Itu kali ya kenapa Kebanyakan musisi Lama lah ya Musisi lama Kebanyakan Ngerilis lagunya lagi Itu mungkin itu Mau memberikan kesempatan Kepada musisi muda Gak tau juga sih Gak tau juga Cuman ya gitu Kenapa gue gak ngasih nilai Apa Sempurna Karena Lagu barunya cuma dua Dan kalau secara artwork Gue suka banget sih Maksudnya Kita bukan di generasi yang Di jong gitu kan Kita berdua Bukan lahir di generasi yang itu Tapi bisa merasakan gitu Gue ternyata Bisa relate lah Abang-abang gue Atau Bokak gue mungkin Dulu tuh kalau main ding dong Kayak gini ya Maksudnya Iya Dengar-dengar Dari denger-dengar musiknya Atees banget Atau ngeliat video-video Dari denger-dengar musiknya Itu kalau gue 8 per 10 Yoi Kalau lu Kalau gue Kalau dari musik ya Iya Jangan Lans upstairs jati Waduh Enggak Kerabat Upstairs ya Kalau dari Coba liat kaset Gak mau Gak mau Aduh Hehehe 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 Kalau dari sininya ya Dari musik lah Kan ini ada 5 Sempurat silang warna Dan jumput yang baru Hmm Ceritanya tuh Warbiasa Terkesima Alexander Grumbel Dan Televisi Tapi gue nangkepnya tuh Kayak Apa ya Dia tuh nge-remake 3 lagu ini Warbiasa Terkesima Alexander Grumbel Dan Televisi ini Gak jauh dari versi aslinya Maksudnya Iya Gue bisa denger Ada beberapa Part yang dia tambahin Tapi Tetap nambah Nostalbianya gitu Hmm Iya Soalnya Kalau Mau dibandingin sama Katalika kemarin Iya Katalika Katalika kemarin Kalau mau dibandingin Ada Matraman Itu remixnya Aduh Gue gak akan pernah suka lagu itu Jadi Buat selera lu Matraman remix yang di Katalika Itu Aneh Itu aneh banget sih Berubah banget Jadi kayak Aduh Jadinya kayak Susah Fans-fans lama Yang mau nyanyi lagi lagu Matraman Anjir kok udah beda ya Kayak gitu kalian Jadi Atau Maksudnya Aduh Jauh banget dari versi aslinya Jadi Iya Iya Nah Kalau ini gak jauh-jauh lah Iya bener sih Cuman gue pribadi ya Kalau yang Alexander Grumbel Gue lebih suka yang Awalnya loh Daripada yang sekarang Iya Maksudnya Ada beberapa mungkin Kalau dari yang luar biasa Terkesima Belum suka ini Alexander Grumbel Yang dulu Tapi maksudnya Gak jauh Teramat sih Iya gitu Jadi masih ada Nostalgia-nya gitu Iya bener-bener Bener-bener Nilai Dari artwork Kayak gue tadi Oh iya Tadi gue udah musikin Iya Kalau artwork Juga Ini keren sih Maksudnya Dia musung Simwave Gitu kan Dan kayaknya Gak pernah dilakuin Sebelumnya gitu ya Mereka Iya Maksudnya Gak gitu Kadang Belum-belumnya Simwave Indonesia Terus jarang Maksudnya Kayak warna Tabrak-tabrakin Jadi keren Iya Tapi ya gitu Kalau gue sih Nantapnya Beda aja Dari album sebelumnya Kadang-kadang Mereka pernah yang pake Gambar lukisan Atau fotografi Atau dipoto gitu kan Orang Tapi ini mereka pake Teknologi retro gitu Keren sih Oke Nilainya Nilai Oh nilai gue sih 8,5 Oh lebih gede setengah Jadi gue Lebih gede setengah Karena Itu yang gue bilang tadi Gue Suka Album Eh album Lagu-lagu yang di remake Tapi gak jauh dari Tapi Tolong Artlognya lebih Realistis lah Oke Segitu aja kali ya Review kita Kita juga Sadar Kalau review-review kita Sebelumnya Durasinya Gila ya Jadi kita kali ini Kita mengurangi Durasinya Bukan-bukan karena Banyak yang minta Karena memang kami Tau diri aja Bukan karena Banyak yang minta Jadi kita ngikutin orang Fah kanji Songong banget ya Songong Enggak Pokoknya kita Tau lah Yang nonton tuh pasti Gak suka yang panjang-panjang juga Kan Maksudnya kita juga Males juga Iya kita juga Kita pun Dimaksudnya mereka Males menonton Video selama itu Oke Sampai jumpa di review berikutnya Jangan lupa tonton video-video kita Yang akan Yang sudah di upload Di kedepannya Bakal banyak Konten-konten Apa Konten-konten baru lagi Konten baru yang sudah kita pikirkan Banyak banget Pokoknya Subscribe Like Share kalau bisa Ke teman-temannya Iya Oke Sampai jumpa Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax